Assalamualaikum Wr Wb Di video kali ini saya ingin jawab pertanyaan dari Jemblong Lemuh Jangan detail mas penjelasannya Saya mau tanya mas, mohon berkenan di respon ya Apakah setiap AC dicuci itu Van indoor dicuci juga mas Sebab AC saya jarang Perhatikan saat tukang AC Nyuci indoor Apakah van indoor AC tidak pernah dibersihkan Atau dicuci Selama makan 3 tahun full AC Nyala terus, apakah berpengaruh ke AC Jadi tidak dingin, gini gini mas Untuk setiap Tukang AC Nyuci AC, van indoor itu Sudah pasti dibersihkan Sudah pasti dicuci Nah untuk bagian indoor, ini kan indoor nih ya Yang dibersihkan saat Cuci AC, yang pertama Dia casingnya, casingnya kan dilepas Casingnya kan dilepas ya Casing dilepas, lalu sudah pasti dicuci Bagian casingnya, baik luar atau dalamnya Pasti bersih Yang kedua, yang pasti cuci adalah Filter ACnya Filter AC itu yang Pertama dibuka dulu biasanya Casing dibuka, ceklek-ceklek Yang diambil filternya Nah itu filter AC ada 2 biji Kiri-kanan Kayak, apa ya Nilon serat-serat Kayak gitu mas, tipis Filter AC juga dibersihin Yang ketiga, sudah pasti fannya bang Fannya itu dicuci Nah itu fan itu ya Yang kipas muter itu, itu namanya fan ya bang Kipas muter panjang sekitar 80 cm Atau 90 cm tuh Yang kayak Pernah tau fan blower AC gak Itu mirip ya Cuma dia panjang kesana Dari sana kesana Kipasnya itu bukan kayak kipas Yang kita nempel di tembok Kayak gitu ya Kipasnya itu muter Kalau enggak Abang cek aja fan Atau fan Indoor AC kayak gitu bang Bentuknya kayak gitu Udah pasti itu dicuci Karena yang paling kotor itu Biasanya filter AC Dan juga fan indornya bang Biasanya fan indornya itu kotor banget Debu-debu kotorannya pasti kotor Eh debu-debu kotorannya Udah pasti nempel di fannya itu bang Pasti cuci Yang keempat Yaitu evaporator itu sendiri bang Evaporator itu Pipa-pipa U Lingkar-lingkar itu loh bang Yang diatasnya Yang diatasnya Fan tersebut Jadi sudah pasti Yang kelima yaitu Apa Selokannya Selokannya itu apa ya Saluran airnya Saluran airnya di indor itu Sudah pasti bersihin Nah Untuk bagian-bagian itu Yang sering dibersihkan bang Jadi saat Service AC atau cuci AC Sudah pasti fan indor dibersihkan Nah Pertanyaan tadi Kalau misalkan Nggak dicuci selama 3 tahun Ya itu sih parah banget sih Kalau sampai 3 tahun Nggak dicuci Itu nggak boleh ya bang Pokoknya Service AC atau cuci AC Saran saya 3-4 bulan sekali aja bang Dicuci aja Ya sekiranya Mentok-mentok lah Maksimal 6 bulan sekali bang Dicuci aja Kalau sampai 3 tahun Nggak dicuci Ya kebangetan Sudah pasti AC Nggak dingin Yang keluar bisa aja Cuma angin-angin aja Karena hawa dinginnya ketutup Sama kotorannya Putaran fannya itu Jadi berat Dikarenakan Debu dan kotoran Yang menempel disitu Listriknya jadi Bengkak Boros Ampernya naik Pasti ACnya Kurang maksimal bang Kayak gitu bang Jadi jangan sampai 3 tahun Nggak dicuci ya bang ACnya Gitu aja sih bang Video kali ini ya Semoga Abang bisa dapat Pencerahan ya Dari pertanyaannya Dari video ini Kalau di bagian outdoor Yang dicuci apa? Mirip bang Yang di bagian outdoor itu Yang dicuci Fan outdoor Yang kayak Balang-balang kipas Biasa itu Kayak tembok Yang kedua itu Di belakangnya tuh Evaporator Dinding-dinding Kondensornya Dibersihkan juga Sama casingnya Dibersihin bang Biasanya seperti itu bang Oke bang Kira-kira gitu aja bang Video singkat kali ini Semoga ngasih Pencerahan Buat abang Dan juga teman-teman Yang nonton Jangan lupa like Dan subscribe Ditunggu video selanjutnya Kalau teman-teman Ada yang mau samaan Pakai AC Changhong Seperti ini Ini harganya Di 2.500.000 Klik aja link Yang ada di bawah Deskripsi video ini Saya sudah Sematkan Canggung official Langsung di Shopee Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati